Kemudian, ketika Nabi SAW mengatakan salatul duha, salatul awwabin. Salat duha adalah salatnya awwabin. Para ulama berselisih pendapat masalah itu. Mana yang lebih afdal? Antara salat duha di awal waktu, dengan salat duha di tengah waktu, di saat manusia lalai dari mayat Allah SWT. Kalau di awal waktu kan, ya weh, orang ingat Allah kan? Apalagi dari badak subuh, sampai waktu suruh di masjid. Pas lagi, beramal itu. Lalu bagaimana dengan orang yang salat duha-nya, di pertengahan waktu mungkin jam 9, jam 10, begitu. Setangan 10. Apakah ia mendapatkan, atau masuk dalam kategori awwabin? Maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan salat duha, disebut dengan salatul awwabin, ketika seorang hamba Allah berada di waktu duha, dalam keadaan lalai dengan pekerjaannya. Kemudian, dia kembali kepada Allah dengan cara, mengingat Allah, dan mendirikan salat duha. berarti salat duha-nya kapan? Ya, di pertengahan waktu duha, ketika matahari sudah mulai meninggi. Ya, kemudian ada yang mengatakan, bahwasannya salat duha tetap disebut salatul awwabin, meskipun dilaksanakan di awal waktu. Mengapa demikian? Supaya ia bisa memulai harinya dan aktivitasnya, dengan cara kembali kepada Allah SWT, terlebih dahulu, dan senantiasa ingat kepada Allah. Maka kesimpulannya adalah, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Salat duha bisa dilaksanakan di awal waktu, salat duha bisa dilaksanakan di tengah waktu, salat duha pula bisa dilaksanakan di akhir waktu. Ya, kemudian, kapan akhir waktu salat duha? Yaitu, menjelang matahari berada tepat di atas kepala. Paham ya sampai sini ya, ketika bayangan kepala kita ini ada di kaki, itu sudah waktu duhur. Maka pada saat matahari itu sudah mulai meninggi, maka itu sudah berakhir waktu duha. Oleh karena para ulama membuat kesimpulan, waktu duha itu berakhir, ketika akan datang waktu salat duhur. Waktu adhan duhur. Ya, ada pun salat duhur itu kan, antum tidak boleh salat duhur, antum tidak boleh salat duha, pada saat matahari sudah mau meninggi. ya mungkin kalau sekarang duhurnya jam, jam berapa? 11.14. Mungkin, ya, mungkin jam 11 kurang sepenapat, setengah jam sebelum duhur, atau 20 menit sebelum duhur, itu bisa dikatakan, habis sudah waktu duha. karena saat itu waktu sudah panas, bukan lagi duha, masuk pada nahar, naharun, naharun, yaitu waktu siang. Nah, waktu duha yang terakhir itulah, seorang diperbolehkan untuk, mendirikan salat duha. setelah lewat waktu duha, dia tidak boleh, dia tidak boleh untuk, salat duha. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.